Hai guys, kembali lagi di channel FAMIS video, dalam video kali ini kita akan bermain sedikit dengan Particle System dalam Unreal Engine Pastinya kita akan melanjutkan Project Jumbo Tron Untuk teman-teman yang mau ikuti dari awal bisa nonton video-video yang sebelumnya ya Semua aset yang digunakan di sini gratis bisa di-download, tinggal mengikuti link-link yang ada di description So bisa dilihat Jumbo Tron ini, di bawahnya ada semacam roketnya Bukan buka pukulnya biar lebih jelas Bisa dilihat ya, ini ada semacam roketnya Dan karena Jumbo Tron kita melayang-layang di udara, jadi ceritanya ini adalah roket yang membuatnya bisa melayang So kita akan menambahkan efek Particle System untuk apinya ini So kita akan menggunakan konten dari Realistic Starter VFX Pack Column 2 Ini link-nya ada di description, teman-teman bisa download Dan di sini ada di bagian Particle, Fire, ini ada yang namanya P underscore Flamethrower P untuk Partikelnya Dan ini yang akan kita gunakan So gue akan klik Jumbo Tron ya Dan gue akan coba ngedrack aja Particle Systemnya ke sini Berhasil, ini dia Ada di mana? Ada di bagian bawah Oke So kita akan tarik dulu ke atas Ini ada 3 lubang ya Kita akan fokus satu dulu Kita akan rotate biar dia ngarah ke bawah 180 derajat Kita akan pastikan ke salah satu lubang exhaustnya dulu Nanti kalau sudah terlihat cakep, sudah kita edit-edit Particle Systemnya Baru akan kita duplicate ke yang 2 lainnya ini Dari copy paste Oke, so ini posisinya sudah oke Tapi untuk apinya ini kan adalah template Flamethrower ya Jadi rasanya kurang cocok untuk menjadi jet sebuah roket ya Jet engine atau roket fire apalah namanya So kita akan edit Kita akan edit ya Kita akan edit si P flamethrower ini So gue akan search Tadi ada di sini ya Kita akan double klik Oke, so sekarang kita bisa melihat jerauan dari si efek Flamethrower ini ya Jadi ini bisa dibilang adalah sebuah VFX ya Atau visual effects Dan si Flamethrower ini Terbagi dari beberapa komponen Ya, ini beberapa emitter Dan ini ada namanya Contohnya ada smoke Ini berarti asapnya Terus ini fire mainnya Ini bagian yang atasnya ini Terus ini ada sparksnya juga Yang bagian ujungnya ini Seperti Apa namanya? Firefly Kunang-kunang ya Namanya ini bisa dimatikan juga Dan ini adalah fire source-nya Kalau gue Kalau mau ngeditnya di partikel seperti ini Gue suka ngerjainnya satu-satu Jadi gue matiin dulu Sisanya Dan misalnya gue akan mulai dari si fire source-nya dulu So, yang mau gue ubah Pastinya kalau kita lihat di sini Dia fire source-nya ini sangat kecil ya Bisa dilihat ini Untuk exhaust-nya sangat besar Exhaust rocket-nya So, gue akan nyari Untuk size-nya dulu ya Initial size Initial size-nya dulu Dan kita akan lihat Start size Cek Dan ini bisa dilihat Ada Min dan max-nya So, gue akan coba naikkan Misalnya di Y-nya Di 300 Oh, ini berarti nih Y axis-nya 300 Dan Untuk X-nya Mungkin coba Di 150 Mungkin terlalu besar Mungkin di 100 Oke Di 600 Karena kalau roket kan Sebetulnya Lumayan besar ya Ini core-nya Dan ini max-nya ya Ini max-nya Dia kan bisa lihat ini naik turun-naik turunnya sangat jauh Karena ini max-nya di 600 Dan min-nya di 100 Jadinya kurang Enak untuk dilihat Ini akan kita deketin aja Mungkin di 450 Dan ini kita akan samakan di Mungkin Dekat-dekat aja di 90 Oke Sekarang Ngebakarnya Lebih konsisten ya Kita akan lihat Apakah sudah Terlihat lebih bagus Dan Sekarang Terlihat Lebih mirip Sebuah jet engine Rocket ya Tadi kan Api banget tuh Oke So selanjutnya Kita akan lanjut ke Main apinya ya Akan diaktifkan lagi Das Dan sekarang Apinya Terlalu panjang Ke atas Dan masih terlalu kecil So sama Seperti yang fire source-nya tadi Gue akan bermain dengan Initial size-nya Ini Sparsary main Kita akan bermain dengan initial size-nya Dan akan dirubah juga Sekarang gue akan coba Di Max-nya Mungkin di 200 Min-nya di 100 Oke Dan akan di Mungkin dipendekin dikit Mungkin di 30 Dan 20 Oke Dan sepertinya Ini dia Terlalu jauh ya Terlalu jauh Nembak ke atasnya Ini biasanya Kalau untuk Jarak Seperti ini Akan bermain di Velocity ya Velocity-nya Start velocity Akan kita coba kurangin Min-max-nya Mungkin di 300 Sampai ke 600 Ya bisa dilihat Apinya Lebih Pendek ya Tidak terlalu jauh Nembaknya Kita akan cek dulu Save Nah Bisa dilihat Sudah terlihat Lebih cantik Ini teman-teman Bisa ngatur Sesuai Referensi ya Pastinya ini Kalau misalnya Oh ini kayaknya Terlalu besar Gitu kan Mungkin dikecilin dikit Oke smoke lu aja Kalau gue lebih suka Seperti ini Ini selera Silahkan Dan terakhir mungkin Untuk smoke-nya Untuk Kayaknya untuk sparks-nya Tidak perlu Ini kalau ada sparks-nya Menurut gue ini Agak kurang cocok ya Karena biasanya ada Kayak Yang partikel-partikel terbang ini Biasanya kalau kita ngebakar kayu Atau apa kan Ada yang terbang-terbang Tapi karena ini Pure Jet engine Gitu Roket Harusnya Tidak ada spark-spark Jadi akan gue matikan Tinggal asapnya aja Asapnya gak kelihatan Karena ini background-nya hitam Soalnya kita lihat disini Asapnya Sudah lumayan oke sih Sudah lumayan oke Oke So Jika teman-teman sudah happy Dengan hasilnya Ya tinggal Pastinya sekarang Di duplicate aja Ini di klik kanan Kita duplicate Oke Terus dipindahin Ke lubang exhaust Satunya Ini knalpot ya Knalpot Dan Di duplicate lagi Dan Di drag ke Lubang knalpot Satunya Bisa dilihat ya Oke kita lihat dari jauh Compile save Dan kita lihat Hasilnya Nice Mantap Oke semudah itu Silahkan teman-teman Bisa mencoba Sendiri ya Berutak-atik Dengan particle system Sebenernya ada yang pengen gue sampein Juga sih Dengan tutorialnya Dalam video kali ini ya Itu adalah Contohnya nih Gue butuh Efek Rocket Untuk Jumbotron yang akan Gue gunakan Untuk project gue Bisa aja contohnya Gue nyari-nyari Jet engine yang Sudah jadi Gitu di marketplace Dan gue beli Ini contohnya nih Ini di Unreal marketplace Ada sebuah Pack ya Special effects Rocket Raster Exos VFX Harganya 400 ribu Hampir 400 ribu Dan ini pun lagi Discon ya Harga normalnya 650 ribu So bisa aja Ah gue pengen beli aja Ini kayaknya cakep Bisa gue beli Terus langsung gue pake Untuk project gue Tapi Ya Kalau gue bisa mendapatkan Hasil yang mirip Secara gratis kan Karena tadi yang kita gunakan kan Pack Special effects yang free ya Dari marketplace Ya kenapa enggak Jadi mungkin intinya Yang pengen gue sampaikan adalah Di Unreal Engine Kita Kadang-kadang Kebutuhannya Macem-macem ya Tergantung kita dapat Orderan apa Dan Kadang-kadang Kita mencari Sesuatu Untuk project kita Yang Mungkin kita enggak dapet Tapi sebenarnya Kita bisa Mencari hal yang mirip Terus dengan Diutak-atik Bisa mendapatkan Hasil yang Ngirip Itu sih Intinya Kayak di Unreal Engine tuh Banyak Hal yang bisa di custom Jadi Piru nyari-nyari Oh enggak ada gini-gini Jangan langsung Give up Tapi kita menggunakan Imajinasi ini Akira-kira apa nih Yang bisa di Permak ya Agar kita bisa mendapatkan Hasil yang kita inginkan Anyway Untuk jumbo tron kita Sudah kita tambahin Ini ya Traster Apa jet Efek jet So mungkin Sekarang lebih cakep Lebih keren lagi Jika Jumbo tronnya ada Pergerakan dia Naik turun gitu ya Seperti dia Covering Dan Itu yang akan kita bahas Dalam video berikutnya So Sampai ketemu lagi Terima kasih telah menonton